Episode 160 Di dalam ruangan itu hanya ada Luna dan Nyonya Morer. Wanita itu mendekati Luna yang sedang menangis terseduh-seduh. Perlahan Nyonya Morer menggenggam tangan Luna dengan lembut. Hei perempuan cantik, kenapa kau bersedih hati? Nanti bebimu juga ikut sedih lho, ada apa? Apakah ada sesuatu yang kamu inginkan? Tanya Nyonya Morer lembut. Hiks-hiks, maafkan Luna, auntie. Luna hanya rindu mama Luna. Maaf karena telah mengganggu acara makan pagi kita. Tangis Luna terseduh-seduh. Nyonya Morer tersenyum lembut. Dia membeluk Luna yang memang sangat sensitif di masa kehamilannya ini. Kemarilah peluk auntie. Perempuan cantik gak boleh nangis, jangan sedih. Mama kamu sudah tenang di alam sana. Kalau kamu butuh sandaran, butuh teman untuk curhat, kamu boleh datangin auntie. Kamu boleh menganggap auntie sebagai teman kamu, sahabat kamu, atau kamu anggap sebagai mama kamu juga boleh. Jangan bersedih hati, kami menyaingimu Luna. Ucap Nyonya Morer sambil mengulis pundak Luna. Luna membeluk Nyonya Morer dengan sangat erat. Dia dapat merasakan lembutnya pelukan seorang ibu dari Nyonya Morer. Luna masih terisak, namun perlahan-lahan isak tangisnya mulai meredah. Terima kasih auntie. Oh, Luna ada permintaan. Boleh kan auntie? Mengabulkannya. Tanya Luna sambil melepas pelukannya dan menatap Nyonya Morer dengan mata sembapnya. Nyonya Morer mengelus wajah Luna dan mengusap air mata perempuan itu. Katakan apa keinginanmu? Sebisa mungkin nanti aku akan memenuhinya untuk kamu. Ucap Nyonya Morer sambil tersenyum lembut. Luna menggigit kecil jarinya. Dia merasa gugup untuk menyampaikan permintaannya. Menyadari hal itu, Nyonya Morer menggelam tangan Luna ke gadis itu tenang. Katakanlah jangan ragu. Serunya. Om, maukah auntie menjadi mamanya Luna? Om, kalau tidak boleh gak apa-apa kok. Ucap Luna. Namun matanya tak bisa bohong. Dia mengharapkan Nyonya Morer menerima permintaannya. Nyonya Morer tersenyum. Dia membeluk Luna dengan lembut menyalurkan kasih sayang seorang ibu kepada Luna. Siapa yang akan menolak jika gadis cantik seperti kamu meminta hal itu? Ucapnya. Luna menatap Nyonya Morer dengan mata berbinar-binar. Jadi auntie mau? Ucap Luna. Nyonya Morer mengangguk pelan. Yes, seru Luna kegirangan. Mulai hari ini mama kan jadi mamanya Luna. Sekarang dan sampai selamanya. Terima kasih mah. Hiks-hiks. Ucap Luna sambil menangis haru. Loh, kenapa lagis-lagilah? Loh, anak manis jangan nangis dong. Nanti mama juga nangis. Ucap Nyonya Morer. Luna tersenyum. Dia memeluk Nyonya Morer. Mutnya benar-benar muda berubah. Hei, terima kasih mah. Ucap Luna. Sudah, jangan menangis lagi. Ayo kita keluar. Mereka semua sudah menunggu. Asal kau tahu, kakak-kakakmu itu sangat mengkhawatirkan dirimu. Ucap Nyonya Morer. Kamu cengeng sekali? Lidik Nyonya Morer sambil mencubit gemas kedua pipi Luna. Hei, Luna juga bingung kenapa Luna semakin sensitif. Ucapnya. Itu hal wajar yang dialami oleh ibu hamil. Apalagi kamu hamil anak kembar. Ucap Nyonya Morer. Mama benar. Balas Luna. Sudahlah, ayo kita keluar. Kalian pasti sudah lapar. Ajak Nyonya Morer yang dianggukan oleh Luna. Nyonya Morer menggenggam tangan Luna seperti seorang ibu yang menjaga erat anak perempuannya dan menemani anaknya di masa kehamilan. Luna bergelayut manja di lengan Nyonya Morer. Dia sudah melupakan kesedihannya. Mereka keluar dari dalam kamar dengan senyum sumbernya di wajah mereka. Saat membuka pintu, tampak Gama dan yang lainnya sudah menunggu mereka di depan pintu kamar. Sayang, kamu baik-baik saja. Apa kamu masih sedih? Tanya Gama yang langsung mengampiri istrinya. Luna menggalingkan kepalanya sambil tersenyum. Dia memeluk lengan Nyonya Morer. Melihat Luna kembali tersenyum seketika mereka semua bisa bernapas lega. Syukurlah kamu baik-baik saja kakak jadi merasa bersalah. Maaf ya Luna, ucap Aiden. Maaf juga untuk kalian semua, ucapnya pada yang lainnya. Maaf untuk apa Aiden? Tanya mereka serentak. Maaf karena em, aku tahu kalau kalian juga tidak mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Aku terlalu berlebihan, ucap Aiden sambil menggaruk kepalanya. Hup, ha? Mereka semua tertawa melihat wajah penyesalan seorang Aiden. Aiden menatap heran kepada mereka semua. Pria tampan ini mengerutkan kening yang menatap teman-temannya yang menertawai dirinya. Cak, hai, susah payah aku untuk menyusun kata-kata untuk meminta maaf kepada kalian. Tapi hasilnya, kalian malah menertawai aku. Hah, dasar teman-teman laknat. Ketos Aiden dengan wajah kesal. Cak, cak, Aiden. Siapa bilang kami tidak punya ibu? Ucap mereka dengan tetapan melirik kepada Aiden. Maksudnya, tanya Aiden bingung. Nyonya cantik itu, ibu kami ulek. Ledik mereka sambil membawa Nyonya Morer meninggalkan Aiden sendirian di sana. Pluk, yang sabar ya bro. Sepertinya mama cantikmu tidak akan memperhatikan dirimu lagi sebab dia punya banyak anak yang harus diurus. Ucap Bima sambil menepuk pundak Aiden yang terdiam. Hah? Mereka semua tertawa. Nyonya Morer merasa senang karena diterima di keluarga itu. Bukan masalah baginya jika mereka menganggap dirinya sebagai ibu mereka. Justru dia akan sangat senang. Aiden terbujur kakum atap mama cantiknya di bawah sahabat-sahabatnya. Plak, au sakit. Ucap Aiden tepat setelah menampar wajahnya sendiri. Aku tidak mimpi. Ah, mama. Teriak Aiden historis saat menyadari apa yang terjadi. Kalau mamanya sudah di bawah sahabat-sahabatnya. Woy, emak gue mau dibawa kemana woy? Teriak Aiden mengejar mereka yang berjalan menuju ruang makan. Mereka semua tertawa mendengar teriakan Aiden. Sungguh keluarga ini benar-benar harmonis. Rumah besar keluarga Pak selalu ramai. Apalagi jika mereka berkumpul seperti ini. Setelah makan pagi yang penuh dengan canda tawa. Apalagi ada Aiden dan Luna. Yang selera umurnya sama. Mereka melanjutkan aktivitas mereka sebagaimana biasanya. Ken, Aiden, Bima, dan Alex berangkat menuju perusahaan mereka masing-masing. Tak lupa Aiden membawa mamanya. Dia ingin menunjukkan hasil kerja kerasnya selama ini pada sang mama. Rose akan tinggal di rumah besar Pak sebagai perawat Luna selama masa kehamilannya. Selain itu, Rose juga akan diajak bekerja di toko aksesoris karena Luna akan banyak menghabiskan waktunya di sana. Sebagai kekasih sebenarnya Ken tidak ingin Rose bekerja. Tetapi garis itu ingin tetap melanjutkan pekerjaannya karena menurutnya itu akan menyenangkan. Meski demikian, Ken akan mengantar Rose menuju toko aksesoris adiknya tentunya mengambil kesempatan untuk berduaan. Ana diantar oleh Perdy ke sekolah. Gadis itu memang sudah mulai masuk sekolah. Hanya saja dia dipindahkan ke sekolah khusus perempuan atas permintaan Ana sendiri karena Perdy tidak bisa terus menampinginya. Aiden berangkat bersama kekasihnya Mark, sedangkan Gamma tentu saja berangkat bersama istri tercintanya. Mark, tolong Handel rapat bersama Kak Rindi. Aku akan menemani Luna sebentar, pesan Gamma pada asistennya. Baik tuan, jawab Mark seperti biasanya lalu segera beranjak menuju mobil yang akan membawa dirinya bersama Andin. Kita mau kemana sayang? Tanya Luna penasaran. Dia sedang duduk di atas sofa dengan permen lollipop di tangannya. Sejak hamil, Luna suka sekali makan makanan yang punya rasa yang kuat. Kita ke taman bermain. Kamu mau kan? Tanya Gamma sambil menghampiri istrinya. Mendengar kata taman bermain, mata Luna langsung berbinar-binar. Dia langsung berdiri dengan penuh semangat sambil memasukkan permainnya ke dalam mulutnya. Dari mana kamu tahu aku ingin ke taman bermain sayang? Tanya Luna. Tentu saja aku tahu apa yang kamu inginkan sayang. Ayo, ucap Gamma sambil mengandeng tangan istrinya. Mereka semua pergi dari rumah besar keluarga Pak. Para pelayan menetap kepergian tuan mereka sambil tersenyum bahagia. B. Annie, tuan kita sudah benar-benar berubah ya. Bahkan, beliau lebih ramah dibandingkan dulu. Ucap salah satu pelayan yang berdiri di samping, B. Annie, sambil memandang kepergian majikan mereka. B. Annie mengangguk pelan. Air matanya menetes melihat majikannya sudah kembali normal. Hiks-hiks, akhirnya rumah ini tidak seseram kuburan. Huu, aku sungguh terharu. Ucap B. Annie dengan gaya centilnya. Haa, satu-satunya yang tidak berubah di rumah ini adalah B. Annie yang tetap centil. Haa, ledek para pelayan yang membuat B. Annie mengurucetkan bibirnya. Caksudah sana, lanjutkan pekerjaan kalian. Ketus B. Annie.